selamat menikmati hewan kurban dan bagaimana cara memilih sekaligus cara memilih layaknya hewan untuk berkorban pada dasarnya hari raya idul adha hari raya kurban itu menyembelah hewan kurban itu ada dua hukum yang pertama yaitu sunnah mu'akat itu sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang sangat dikukuhkan terus yang kedua yaitu bisa menjadi wajib apabila kurban itu dinadari atau ada janji untuk melaksanakan kurban mengutip dari dasar hukum kurban tersendiri kita ambil dari Al-Quran surah Al-Kawthar ayat dua yaitu yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah jadi berkorban itu sangat dianjurkan bahwasannya berkorban itu lebih baik dari sodakoh hewan biasanya jadi lebih utama atau lebih lebih baik selanjutnya yaitu waktu-waktu penyembelahan bisa dikatakan kurban atau hewan disembelah kurban apabila disembelah setelah melaksanakan sholat idul adha dan tiga hari sesudah sholat idul adha yaitu yaumul tashrek jumlahnya tiga hari jadi satu hari di hari raya idul adha yaitu sepuluh tul hija dan tiga hari sesudahnya yaitu tiga hari hari yaumul tashrek jadi selain di hari itu maka tidak dihukumi kurban jadi pastikan waktu penyembelahan dan hewannya hewannya itu dipastikan layak dan sehat lalu apa saja hewan yang untuk dikorbankan yang pertama urutannya yaitu kambing yang kedua yaitu sapi yang ketiga yaitu adalah unta kambing sendiri ada dua macam yaitu ada bahasa disini adalah gibas yang dua yaitu kambing kacang terus yang ketiga itu hewan sapi keempat unta lalu untuk jenis hewan yang layak dijadikan korban yaitu jenis domba yaitu hewan gibas biasanya warna putih itu harus berumur satu tahun lebih atau bisa dikatakan yaitu sudah poel giginya sudah tanggal atau hilang nah itu perlu diperhatikan kepada kaum muslim dan muslimat bahwasannya salah satu syarat untuk membeli korban itu harus untuk khususnya di jenis apa kambing domba itu harus poel umur satu tahun lebih kalau kambing jawa atau bisa dikatakan kambing kacang itu kurang lebih berumur dua tahun itu biasanya sudah poel pastikan jangan tertipu oleh pedagang-pedagang bahwasannya untuk poel biasanya giginya itu di apa namanya bahasa jawa jadi catup sendiri itu belum waktunya poel sudah dipowelkan maka tanyalah benar-benar ditanya bahwa benar-benar sudah layak untuk korban terus kalau sapi sapi yaitu berumur dua tahun atau masuk dalam tahun ketiga itu sudah boleh terus yang empat onta yang berumur lima tahun masuk dalam langkah enam di masyarakat kalau korban kambing itu lainnya untuk satu orang bisa bisa dibuat untuk satu orang tapi kalau sapi bisa untuk kurang lebih tujuh orang nah sekarang kita akan membahas tentang hewan yang tidak sah untuk dijadikan korban yang pertama yaitu hewan yang buta nanti bisa dilihat di videonya nanti hewan yang buta pastikan hewan itu benar-benar normal penglihatannya terus yang kedua yaitu hewan yang pincang pincang salah satu mungkin yang kaki yang depan atau yang belakang atau bagaimana itu tidak boleh pincang harus benar-benar sempurna terus yang ketiga yaitu hewannya itu kurus tidak berdaki sangat kurus sekali bahkan antara antara gaging dan balungnya itu tidak imbang banyaknya balungnya itu tidak sah terus yang tidak sah lagi yaitu hewan yang hilang cairan otaknya jadi hewan kayak gimana kayak lumpuh gitu kayak lumpuh cairan otaknya hilang sangat apa gimana kalau hewan itu ya tidak layak lah gitu terus yang kelima yaitu hewan yang terpotong telinganya jadi telinga itu dua jadi yang satu terpotong itu tidak sah untuk korban terus yang terakhir yaitu hewan yang terpotong ekornya hewan yang terpotong ekornya bisa dicek lagi nanti benar-benar ada ekornya apa tidak kalau tidak ada ekornya dengan alasan apapun itu tidak sah sekali lagi carilah hewan-hewan yang sempurna untuk menjadikan korban karena korban adalah tunggangan kita naikan kita ketika nanti kita ada di suratul mustakim sekali lagi bila mana kaum muslimin dan muslimat membutuhkan untuk jasa untuk korban online yaitu mengamarkan kepada kami bisa menghubungi di nomor di bawah ini yaitu di 082 299 2799 935 mudah-mudahan bisa bermanfaat Allah maafiq ila wa ta'arik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh